Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Nori Stera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait drone rudal Rusia obrakabrik pangkalan Kiev Ukraina kerahkan F-16. Ukraina mulai menggunakan jet tempur F-16 buatan Amerika Serikat dalam peperangan melawan Rusia untuk melindungi kota Kiev. Jet-jet tersebut dikerahkan untuk menembaki rudal-rudal Rusia dalam serangan besar-besaran pada minggu malam hingga selasa. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan militernya mengerahkan jet tempur F-16 untuk menembak jatuh rudal Rusia selama serangan infrastruktur besar-besaran. Zelensky mengatakan pasukannya telah menembak jatuh beberapa rudal dan pesawat mirawak dengan bantuan F-16. Walau demikian, Zelensky mengatakan bahwa mereka masih butuh banyak pesawat untuk pertahanan melawan Rusia. Dikutip dari Ukraine Forum, Zelensky mengatakan harus lebih banyak pilot dan membutuhkan banyak jet tempur. Sementara Rusia semakin menggila dengan membombardir pangkalan udara di empat wilayah Ukraina dengan senjata presisi. Rusia Today mengabarkan bahwa rudal hipersonik Kinzel termasuk di antara senjata yang digunakan oleh pasukan Vladimir Putin. Peringatan serangan udara berbunyi di seluruh Ukraina pada Senin hingga Selasa Malam dan media di Kif melaporkan ledakan di wilayah Kemelnitsky, Sumi, Krivoirok, dan Rovno. Serangan itu menargetkan fasilitas infrastruktur lapangan terbang penting di Ukraina menggunakan senjata presisi rudal aerobalistik Kinzel dan UAV serang dari udara jarak jauh. Serangan pesawat nirawak, rudal balistik, dan jelajah bahkan telah memutus aliran listrik di sebagian besar Ukraina. Rusia juga menargetkan pangkalan udara di Kif dan wilayah di Nipropetrovs yang menyimpan senjata dan pesawat pasokan barat. Demikian berita terkini terkait drone rudal Rusia obrakabrik pangkalan Kif Ukraina karahkan F-16. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Nori Sera dan segenap kru yang bertugas pamit tundur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.